Selamat datang di LUCUIN PLEASE Dimana setiap episodenya akan ada satu orang komedian yang akan bercerita tentang pengalamannya yang menarik Membak istri pertama kali Oke, berarti ini kisah nyata? Kisah nyata Tapi kalo lagi cerita tiba-tiba Bell berbunyi Jadi dikenalin karena dia temen... Apa? Temen dia... Temen kombut Dia harus membuat kelanjutannya jadi lucu Dia aja kedupan bang Kedupan? Oh beneran? Bongkar kora-kora Bakal kayak gimana? Tonton aja, jangan lupa subscribe dulu Disini ada Fajar, ada Ryo Kita akan bermain sebuah permainan Jadi narasumber kita disini adalah Ryo duduknya di tengah Dia akan bercerita hari ini Dan ketika lagi bercerita Fajar sebagai orang yang menyuruh untuk Ryo lucuin dong Dia akan mencet bell Dan kalo misalnya Ryo lagi cerita terus bellnya dipencet Apapun yang ceritakan Ryo itu harus jadi lucu Betul Harus ada punchline Ada punchline Kenapa kok disebelah kanan gua ada laptop dibalik itu terus ada tokpetnya Karena gua beli bellnya itu di Tokopedia Oke Beda rasanya juga Tuh Uuh, ada suaranya? Coba-coba Tokopedia Iya, bener Ada suaranya juga Ceritanya mau apa? Judul cerita lu hari ini Nembak istri pertama kali Oke Ini berarti kisah nyata Kisah nyata Kisah nyata Ryo menembak istrinya pertama kali Ya menembak istrinya Silahkan Pertama kali ketemu Sari itu istri itu dikenalin sama adik kelas Jadi dikenalin karena dia temen, apa? Temen dia, temen kombut Anak setengah komedian ya Sari itu temen kombut Temen kombut Temen kombut Temen kombut Temen kombut Temen kombut sama Sari Limpat Limpat Dek-dekan juga ya dipilih dia Dek-dek-dekan juga ya Dek-dek-dekan juga ya Juga mencet-cet-cet garim Lo tadi agak ragu juga juga Agak ragu jangan Limpat Gua Ryo Nih Temennya Temen lo yang kuliah itu Boleh minta nomor telepon lo nggak? Semuanya kemudian baru dibalas tuh Dibalas Iya sama Gua juga burung hantunya Limpat Akhirnya ketemu Ketemu Amba nggak ketemu Limpat udah berpisah Sama burung hantunya Burung hantunya ternyata terpisah emang Burung hantunya bisa alfabet ya Akhirnya kita pertama kali ketemu di Megaria Cikini tuh bang Gua nunggu sejam tuh nggak dateng-dateng Dua jam nggak dateng Lama-lama taksi dateng Turun tuh bang Siapa? Burung hantunya Dari taksi Burung hantunya lima turun Ya kan? Turun Iya dong Kan kenal di Facebooknya burung hantu Burung hantunya bayarnya agak susah dong ya? Susah dia bang Gimana caranya dia bayar taksi? Enggak tapi taksi emang salah dia buka kaca Burung hantunya terbang gitu aja Gitu Belum sempet bayar Enggak lah Sari ini ngasih Sari 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 turun dari taksi Dari taksi itu Dia pake baju hitam-hitung Kan gue juga baru liat di Facebook Belum liat aslinya kantor Wih Magism nih kayaknya Dia baju hitam-hitung Pake helm nggak? Enggak Baju hitam-hitung kan Terus makan tuh bang Makan-makan-makan Terus udah Kita nonton ya Ya udah nonton tuh jalan Ternyata pilih film yang pertama kali kita tahun nomor 2 tuh film ini bang Film apa tuh? Si buta dari gua hantu Kayaknya kalo ini beneran ya Iya Beneran lagi Enggak ada Tangan berapa si buta kan? Enggak ada si buta berapa Enggak ada si buta berapa Waduh Bukan 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 si buta Enggak Enggak Dispeakable me Oh dispeakable me Iya dispeakable me Ih lucu banget nonton buat kencan pertamanya Iya Makanya tuh aneh Orang film romantis kita ya film Film anak-anak Film anak-anak Keluar tonton akhirnya kita tuh ke ini nih Ke daerah Ke daerah Salemba kita Ngetok-ngetok penjara jalan-jalan Kita ngetok-ngetok penjara ke daerah Salemba Enggak Pokoknya main biliar intinya Gua lupa daerahnya Bok serius bang Main biliar Dan ternyata yang baru gua tau Salih tuh atlet biliar Oh bener? Beneran Ya berarti ngajak dia dong Ngajak dia Dan taunya setelah kalah 10-0 Jadi main kalah nih 10-0 Tadi atlet biliar di tempat situ Pertemuan kedua ya kan Itu pertemuan pertama Oh ini pertemuan kedua? Enggak pertemuan pertama itu tadi Oke sekarang pertemuan kedua Pertemuan kedua Terus suruh dateng ke kosan itu Ya dateng ke kosannya kan Udah boleh Hari kedua dateng ke kosannya Cuma Takut-tak kan Assalamualaikum Assalamualaikum Masuk Ada apa nih yuk Enggak janji ya Enggak Gua dateng sendiri bang Oh gitu iya iya Kedua gua dateng sendiri naikkan Kayak lagi utang ya iya Nah gua dateng sendiri karena gua tau kosannya Terus dia masuk Ada apa ya? Ada apa nih yuk? Ada gua Ada gua Ada gua Ada gua Ada gua Ada yang begini Ada yang begini Masa ga lihat Masa ga lihat Iya kan Gak tau gua kenapa waktu itu gua langsung nembak, karena gua ngerasanya udah kena lama Oh cocok lah ya Kayak waktu pertama-pertama ini kaya asik banget kan Terus gua berani dia tuh ngomong gitu Sari, orang tua kamu gua sekat Mengeras sekarang juga Sari Orang tua kamu ku sekat Terus gak gua bilang sama dia, jadi intinya gua bilang Gak tau ya gua, dua kali ketemu lu ini kayaknya gua ngerasa nyaman banget Iya kan Terus dia bilang gini, sorry gua tuh gak nyari pacar Terus dia nyarinya suami, dia bilang gitu Dan dengan bodohnya gua bilang, sama gua juga nyari istri Oh kayaknya sama nyari suami Sama gua juga nyari suami Nyari istri Padahal tuh gak ada niat nikah waktu itu Gak ada niat nikah bang, umur gua masih 26 Oke, tapi gara-gara kaya dia udah ngomong gitu, kan gua ngomong juga Ngomong juga lah gitu, akhirnya gua nyari istri Nyari istri gitu Ya ada, istri-istri berjalannya waktu pacaran tuh kan Pacaran, sampe di bulan ketiga pacaran akhirnya gua diajak tuh Diajak ke Dufan bang Kedufan? Oh beneran? Bongkar korak-korak Agak ekstrim ya? Gak lah ketemu kakaknya Terus kakaknya bilang, kamu serius gak sama adek saya? Serius bang Kalau bisa nanti Tahun depan saya nikahin Jadi kan itu Oktober kan? Jadi Februari nih saya nikahin Oh yaudah Gak lama dari situ pulang kan? Dateng seminggu lagi dateng ya kesini Karena mamanya akan kesini Karena dia kan anak yatim ganti kali ibunya aja Ibunya dateng deh? Ibunya dateng sama kakaknya Oh lu juga dateng? Dateng Ngamain tuh ibunya? Bawa pasukan ibunya Pasukan apa? Pas Kibra Garut Pas Kibra Garut Ya dateng lu Ini dong jalan ya dong Nah ya Gak tegap deh ibunya tuh Dan gua tuh Sumpah demi Tuhan Jadi gua tuh Waktu dateng ngelamar sehari sama ibunya Cuma bawa duit 5 ribu Oke Oke Tiga ribunya gue duluin rokok Dua ribunya untuk bertahan hidup Oke Jadi berani ngomong ngelamar sehari dengan modal dua ribu Dua ribu perak nih Waktu ketemu ibunya Karena yang dibawanya cuma itu Tante saya ini serius sama anak tante nih Udah kalo emang serius Akhirnya Gua ajak tuh dia ketemu orang tua gua Orang tua gua Kebetulan emang tinggal di Lampung kan Iya Gua bawa ke Lampung Udah ngobrol sama bokap Udah Bokap sama bilang gini Kamu serius sama anak saya Kalo serius, serius udah buba Kata gue Bokap tau ngikutin Bokap lu suka bercanda ya? Suka bercanda emang orangnya Sama update juga sama dunia band Udah lah kan terus lu udah dapet dua-duanya kan Akhirnya Nikah lah tuh Nikah di bulan Februari Tanggal 19 Dan gua nikah tuh bukan Tanggal itu bukan gua yang milih bang Atau sari yang milih Siapa yang milih? Denny Sumargo Atau sari Akrab banget ya Akrab banget ya Iya iya Ngerti Feng Shui dia ya Iya 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 Tau denny Sumargo Dia pas ngeset tanggal 19 Dan pernikah lu Tanggal 19 Oh pake sepuluh Pake sepuluh Kenal juga nggak padahal Ini adalah pas tanggal 19 Akhirnya nikah Akhirnya nikah Ada temen dia yang bisa ngasih makeup gratis Jadi kita pilih tanggal 19 Oh oke Sekalian Nikah lah Akhirnya tanggal 19 Februari Dan kita sekarang hidup bahagia bareng Limba Denny Sumargo Dan kora-kora yang kita bongkar Tunggu tahan dong buat Rio Gila susah loh itu Susah loh Susah loh Cerita kayak gitu Di pencetnya Harus dilucuin Aduh ini ya pressernya Iya Iya juga pressernya abis syuting Oke Rio tadi cerita soal pengalamannya Nembak istrinya dulu ya Pertama kali Dan Kita akan ada lagi Akan siapa yang bakal cerita di tengah kita Kita tunggu aja nanti Makasih semua yang udah nonton